Ya, Tyson Fury bukan hanya sekali mengalami knockdown dalam laga ciju yang dialakonik. Dalam salah satu debutnya di Tinju Profesional pada 20 April 2013, Tyson Fury berhadapan dengan petinju Amerika Serikat, Steph Cunningham. Steph Cunningham membuat kejutan dan membuat pabrik tinju dunia saat itu bertanya-tanya, siapa sebenarnya Cunningham yang mampu merobohkan Tyson Fury? Cunningham adalah petinju profesional kelas penyelajah dan berpostur jauh lebih kecil dibandingkan Fury. Saat ini ronde ke-satu sedang berlangsung, kedua petinju sama-sama saling melepaskan pukulan jeb ringan. Ronde ke-dua baru saja dimulai, satu pukulan huk kanan yang keras dari Cunningham membuat Tyson Fury menciumkan pas. Cunningham terus menghajar Tyson Fury sampai ke sudut ring. Tyson Fury membalans dengan melepaskan pukulan huk kanan yang mendarat mulus di wajah Cunningham. Cunningham, petinju yang syarat dengan pengalaman ini tampil agresif dengan terus menyerang Fury. Satu pukulan lurus yang kuat dari Fury mendarat telak di wajah Cunningham. Ronde ke-4 saat ini sedang berlangsung. Cunningham, petinju gaik yang berusia 36 tahun, tampil ganas menghadapi Fury. Sosok petinju yang ditakuti lawan manapun. Duel pangas dan keras disajikan antar Cunningham kontra Puri. Satu pukulan jip yang keras di ronde kelima dilepaskan Fury mengenai kepala kanan ini. Cunningham, petinju Amerika, membalas dengan melepaskan pukulan-pukulan jip kombinasi huk ke arah wajah Fury. Ronde ke-6 saat ini dari 12 ronde yang dipertandingkan. Kedua petinju, Cunningham dan Puri sama-sama saling melepaskan pukulan-pukulan terbaiknya dalam pertandingan ini. Baku hantam dan jual beli pukulan tersaji dalam pertandingan yang berutal ini. Ronde ke-7 dari 12 ronde yang dipertandingkan. Puri tampil garang pada ronde ini dengan memburu dan mengejar Cunningham. Hingga akhirnya satu pukulan huk kanan Puri yang keras. Mandara telak di wajah Cunningham membuat Cunningham jatuh menciumkan pas. Tyson Fury di Amerika. Tyson Fury, seorang yang besar dengan agenda besar. Seorang yang besar, seorang yang besar.